Saudara, satu unit truk pembawa bahan bangunan terjun ke jurang di Desa Dohulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Subatra Utara. Akibatnya, sopir tewas dan kernet luka parah. Diduga karena remblong, truk pembawa material bangunan terjun ke jurang di kawasan Desa Dohulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Subatra Utara. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk melaju dari arah Medan Brastagi. Truk Fuso tersebut kehilangan kedali dan terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter. Dari video amatir warga, korban sempat terjepit saat divakuasi di dalam mobil. Truk sempat menabrak pebatas jalan dan masuk ke jurang sehingga bagian depan truk hancur. Akibatnya, sopir meninggal dunia, sedangkan kernet mengalami luka parah. Datang dari arah Medan menuju arah Kabanjahe. Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut mengalami remblong sehingga terjun ke jurang. Korban sendiri yang kita dapatkan seperti ini? Dapat kami beritahu bahwasannya korban ada dua orang. Satu dari dua korban meninggal dunia saat sampai di rumah sakit dan satu korban lainnya mengalami luka berat dan saat ini masih mendapatkan perawatan oleh dokter. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.